Terima kasih ada masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam, Pak Raden. Kalau jarak bukan penghalang, sama-sama ada di Jakarta. Kalau kemudian komunikasi juga bukan jadi penghalang, bisa telepon, bahkan WhatsApp sekalipun yang gratis. Apa susahnya kemudian berkoordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Ya begini, jadi memang pada saat yang kami dengar, pada saat akhirnya Pemda DKI mengumumkan itu, ya jelas pemerintah pusat tidak diberitahu. Jadi ada kekagetan, makanya kita semua oke, kalau sudah begini apa yang dilakukan? Makanya besok pagi-paginya kita langsung reach out, kita menghubungi Gubernur DKI dan kita rapat bagaimana solusinya. Jadi kita harus cari solusi, kembali kita tidak saling menyalahkan ini, kita cari solusi, kita harus persiapkan semuanya. Ya kan? Bahkan kita ikutkan juga, bukan hanya pemerintah daerah, kita ikut juga dengan Gubernur Jawa Barat. Karena kita tahu Gubernur Jawa Barat dan bahkan Gubernur Banten juga akan ikut di dalam rapat itu untuk mencari solusi bersama. Pak Raden, Pak Jokowi kan beberapa hari yang lalu menyatakan kunci ekonomi yang sehat adalah kesehatan yang baik. Kunci ekonomi yang baik adalah kesehatan yang baik. Kalau kemudian ada dinamika beberapa hari terakhir ini antara pemerintah pusat dan pemerintah DKI Jakarta, bolehkah masyarakat tetap meyakini pernyataan Pak Jokowi untuk memastikan kesehatan jadi yang utama? Oh iya, tetap. Ini kan memang itu kita, saya sebagai ekonom juga melihat bahwa masalah kesehatan itu adalah prasyarat. Bahkan itu necessary condition. Kita mengakui itu, nggak ada yang salah dengan itu. Ya, jadi memang itu akan tetap. Nah, sekarang adalah tinggal kita berusaha bersama. Seperti yang kami katakan tadi, persoalan kita yang utama sekarang adalah disiplin dari kita semua. Ini adalah tugas kita. Tidak bisanya tugas pemerintah ini. Tugas kita semua. Oke. Bu Neti, kalau dari Komisi 9, apa saja ini kira-kira yang akan jadi rekomendasi untuk pemerintah pusat? Ya, yang pertama tentu saja dalam penanganan pandemi COVID-19 ini, saya berharap pemerintah tidak gamang dan tidak gagap. Justru yang harus dilakukan adalah membangun public trust. kepercayaan masyarakat bahwa pemerintah mampu menangani pandemi COVID-19 ini. Nah, tentu saja hal lain yang juga harus dilakukan adalah mengenyahkan ego sektoral dan mentalitas silo yang juga menjadi harapan Pak Jokowi ya. Bahwa kementerian dan lembaga ini tidak boleh kemudian sudah merasa bekerja sendiri-sendiri, tapi yang harus dibangun adalah skenario kolaborasi optimal. Dan tentu saja karena memang anggaran penanganan COVID-19 ini sudah sedemikian besar, dikawal oleh Perpu nomor 1 tahun 2020 yang menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020, saya ingin bahwa pemerintah kemudian membuktikan bahwa keberpihakan pemerintah itu memang betul-betul untuk menurunkan pandemi COVID-19. Dan bukan ekonomik heavy ya, jadi artinya jangan lagi ada upaya menganak emaskan ekonomi dan kemudian meremehkan pandemi yang sampai hari ini belum bisa kita turunkan. Karena kalau tidak nanti kata Bu Eni dari Indef, jangan-jangan nanti kita diembargo ekonomi begitu ya oleh negara lain ya. Pak Ede, pertanyaan sama dengan Bu Neti, apa yang dari IAKMI ingin sampaikan kepada pemerintah pusat sebagai rekomendasi untuk mengatasi pandemi ini? Pak, sekarang ini kan kita sudah punya zonasi ya, hijau, kuning, merah gitu ya. Sekarang barangkali zonasinya kita ubah ke prosesnya. Seberapa kuat sih pemerintah daerah melakukan itu misalnya. Kalau di kesehatan misalnya 10.135 kesempatan itu berapa sih yang serius melakukan tracing? Berapa pemerintah yang serius dan begitu? Nah Jakarta ini kan tidak punya tangan di bawah, kecuali memang gubernur langsung, tidak punya wali kota dan bupati ya. Nah jadi itu barangkali untuk mewakilkan masyarakat tadi Pak. Yang kedua Pak yang mesti diperkuat adalah pandemi kesehatan. Itu harus dicek setiap hari. Barangkali dashboardnya bukan hanya dashboard yang tadi ya, tapi juga dashboard seperti ini yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Yang itu tentu saja harus didukung dengan kebijakan yang jelas, simpron tentu saja, koordinasi dengan seluruh wilayah, perusahaan dan dunia usaha. Karena kalau tidak kita akan menuai hasil yang lebih buruk gitu. Penguatan sekarang itu di ujung ya, bukan lagi di belakang. Bahkan dalam konteks pelayanan kesehatan, misalnya yang pertama kali promosi, kami sudah bukan lagi di promosi, sekarang harus diproteksi supaya orang itu tidak berbuat salah, supaya orang itu tidak bandel. Ini barangkali yang harus kita fokuskan. Jadi penguatan proteksi dan proteksi. Supaya orang tidak tertular, barangkali itu ya. Karena kalau orang semua sakit, pelaku ekonominya sakit, ekonominya tidak bisa berjalan. Ini barangkali yang tertentu. Pak Ede, sebentar, saya sempat mendengar Anda menyatakan soal golden period, begitu kewaspadaan masyarakat terkait pandemi. Apa yang bisa Anda sampaikan ketika saat ini kita masih menghadapi kenaikan kasus? Kita waktu awal PSBB dilakukan, sebenarnya saya termasuk yang memiliki. Inilah pilihan kita utama yang sudah dipilih oleh negara ini oleh pemerintah, bahwa kita menetapkan PSBB sebagai kebijakan utama. Nah harapan yang waktu itu sebenarnya adalah seluruh daerah itu melakukan. Pemerintah pusat melakukan. Ternyata kan prosesnya sudah dikembalikan kepada pemerintah daerah. Akibatnya pemerintah daerah mengusulkan sesuai dengan kemampuan mereka. Nah ini persoalan yang barangkali sekarang ini pemerintah pusat mesti mengawasi dengan benar bagaimana penerapan protokol itu oleh pemerintah daerah dan terus kebawah. Karena kalau tidak kita akan lolos lagi. Golden period dalam penanganan COVID ini kita khawatir sudah lewat. Sekarang ini kasus di mana-mana, menyebar kemana-mana. Karena kluster itu tinggal nunggu saja. Dan masyarakat jenuh ya? Iya. Di mana masyarakat tidak disiplin, mereka ketemu tanpa masker, disitulah ada kluster. Jadi bukan tempat. Karena COVID dibawa oleh orang, bukan oleh tempat gitu ya. Oke. Baik. Terima kasih Pak Raden Pardede. Terima kasih Bu Neti Prastiani dan juga Pak Ede Surya Darmawan sudah bergabung bersama kami malam hari ini di Sapa Indonesia Malam.